Intro Liga Volley Korea 2024-2025 Segera dimulai pada 19 Oktober 2024 Dan akan berlangsung hingga Maret 2025 Dengan 6 putaran pertandingan sengit Megawati Hangestri Pertiwi Bintang Volley asal Indonesia Siap menunjukkan aksinya di musim keduanya Bersama Dayan Jun Kuang yang Red Spark Kali ini Megawati akan beralih posisi menjadi outside hater Meninggalkan posisi lamanya sebagai opposite Yang kini diisi oleh Vanya Bukilik Ex-pemain Jim Cheon Korea Express Wai Heipas Pembola Volley Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi Yang tampil pada musim keduanya bersama Red Spark Akan tampil di posisi baru sebagai outside hater Posisi opposite yang biasanya dipegang pemain berusia 24 tahun Itu akan dipegang oleh Vanya Bukilik Mega yang mengantar timnya Jakarta Bin Menjadi juara Proliga 2024 optimis Bisa mengantar Red Spark lebih baik Setelah tahun lalu lolos ke babak playoff Pertama kalinya dalam 7 musim Alhamdulillah dengan bekal menjadi juara Semoga masih ada euforia untuk main lagi di sana Siapa tahu rezekinya lagi bisa menjadi juara pada Liga Voli Korea Ucap Megawati Red Spark akan menjalani laga perdana dengan menjamu G.S. Caltech di Chungmu Gymnasium Dalam perebutan gelar juara Megawati dan kolega akan bersaing dengan 7 tim yakni Hyundai Listed Pink Spader, G.S. Caltech, Ibikaltos, Expressway High Pass, dan EA Papers Dalam satu putaran terdiri dari 6 pertandingan sehingga setiap tim akan menjalani 36 pertandingan dalam satu musim Tim yang ada di puncak kelas main otomatis langsung melaju ke final Sedangkan tim peringkat 2 dan 3 akan berduel di babak playoff terlebih dahulu Pemenang babak playoff berat menemani tim pemuncak kelas main di final untuk memperebutkan gelar juara Gempar langsung di media olahraga Korea Usai dianggap sulit memainkan Bukilik dan Mega Secara bebarengan kini Ko Hyejin buka suara dan memiliki rencana anyar Pelatih Red Spark Ko Hyejin sudah memiliki gambaran bagaimana vanya Bukilik dan Mega Wati Hangestri bisa menjadi protagonis dalam menantang pemberuan gelar juara Liga Voli Putri Korea Selatan Pada musim 2024-2025 Ko Hyejin bahkan mengisaratkan tak memiliki pikiran dalam taktik permainannya Untuk mencadangkan antara Mega Wati Hangestri dan vanya Bukilik Segedar informasi, baik Mega dan Bukilik memiliki posisi yang bertabrakan Sama-sama berstatus sebagai Legion Alsing Red Spark di musim ini Keduanya mengemban tugas serupa Mega Wati dan Bukilik merupakan pe Voli yang beroperasi sebagai opposite Menjadi pertanyaan di kalangan Voli Mania Tanah Air Bagaimana Ko Hyejin dapat mengoptimalkan keduanya? Kemungkinan terburuk ada salah satu yang akan dicadangkan Namun Ko Hyejin menepis adanya kemungkinan terburuk itu Ali-ali mengorbankan satu di antara Mega Wati atau vanya Bukilik Duduk sebagai pemanis bench cadangan Pelatih Red Spark tersebut memilih memutar otak agar kedua pemain asingnya itu dapat bermain bersama Musim lalu kota pemain asing non-Asia Red Spark diunik oleh Giovanna Milana asal Amerika Serikat Bedanya Milana beroperasi sebagai outside hater Saya sudah memiliki gambaran di kepala aku bagaimana Mega Wati dan Bukilik akan bermain bersama Saya tahu Mega Wati terlambat bergabung bersama tim Namun melihat bagaimana kualitasnya saya semakin percaya diri menghadapi musim baru Tegas pria yang semasa masih aktif sebagai pefoli profesional bermain di posisi medal blocker Isu yang berkembang, Megatron, julukan Mega Wati Hangestri akan dialihkan menjadi outside hater Posisi ini bukan pengalaman baru bagi pefoli asal Jember Jawa Timur ini Sebab di tahun 2019 terakhir kali Mega bermain sebagai outside hater sebelum mutlak dimainkan sebagai opposite Hanya saja tugas baru akan dilakoninya Mega tidak hanya bertanggung jawab menyerang Namun juga dituntut melakukan penerimaan maupun reserve secara baik Pelatih Kohejin percaya Mega Wati bisa mengembang tugas itu nantinya Sebab di mata pelatih Red Spark opposite timnas Foli Putri Indonesia ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan bekerja keras Bagaimana memandang musim ini? Saya yakin bisa menantang pemberuan gelar juara Tetapi itu bergantung bagaimana Mega dan Bukilik bisa mengambil peran dalam permainan Terangnya menambahkan Perkembangan Mega Wati di musim pertamanya bersama Red Spark menunjukkan grafik meningkat Dia tidak hanya semakin jago dalam menyerang dan menghasilkan poin Tetapi juga disiplin dalam membantu pertahanan Mega Wati dan Bukilik akan dijadikan mesin utama dalam mendulang poin Tapi tak berarti pemain lain diabaikan Bagi He-min, Lee Soon-woo dan Pyo Sung-ju memiliki tugas sama pentingnya Selain membantu dalam hal penerimaan Terang pelatih Kohejin Kini agenda pertandingan terdekat Red Spark ialah bertanding di Kovo Cup 2024 Yang berlangsung 29 September hingga 7 Oktober mendatang Adapun kompetisi Liga Voli Putri Korea 2024-2025 Baru memainkan laga pertama 19 Oktober 2024 mendatang Pembola Voli Putri Pyo Sung-ju mengungkapkan tekadnya menjelang Liga Voli Korea 2024-2025 Setelah musim ini mengenakan seragam Dayon Jun-kwang yang Red Spark Pyo Sung-ju datang ke Red Spark setelah ditunjuk sebagai pemain kompensasi untuk mantan Kapten Lee So-yong Yang pindah ke Hwasiong IBK Altos Bagi pemain 31 tahun tersebut Ini adalah tim keempatnya setelah memulai debut sebagai pemain profesional di Kimcheon Korea Expressway Haipas Pada tahun 2010 Termasuk GS Caltech Saya senang dan saya pikir saya harus bekerja keras karena ini adalah kesempatan baru bagi saya Kata Pyo yang sudah mempersiapkan diri untuk musim ke-15-nya Pada Liga Voli Korea dilansi dari STN Spot Vian Ever Pada musim 2022-2023 Pyo menjalani musim terbaik dalam karirnya Dengan menempati peringkat ke-7 dalam perolehan skor Ke-10 dalam tingkat keberhasilan serangan Ke-6 dalam pertahanan dan ke-8 dalam dig Musim lalu ia berpartisipasi dalam pertandingan All-Star Untuk pertama kalinya dan terpilih sebagai pemain terbaik alias MVP Pyo yang harus beradaptasi dengan Redspark yang baru mengungkapkan perasaannya Pyo Sungju berpartisipasi dalam Taichung Bank Formosa Volleyball Invitational 2024 Yang merupakan turnamen pramusim di Taiwan Pada 9 hingga 12 September memainkan pertandingan pertamanya sejak pindah ke Redspark Pyo mengakui bahwa saat terpilih masuk Redspark musim ini Dia mengaku senang dan akan bekerja keras karena ini kesempatan baru baginya Dan mengaku tidak kenal dengan pelatih Redspark Goejin sebelumnya Sebelum lama beradaptasi dengan tim Tetapi rekan-rekan di sekitar saya merawat saya dengan baik Jadi saya bisa beradaptasi dengan cepat Saat pertama kali tiba semua pemain merawat saya dengan baik Tetapi Yung Hisen, Kapten Redspark merawat saya dengan baik Sebagai salah satu pemain senior di tim meski baru bergabung Pyo bertekad untuk bekerja keras dan memimpin dengan memberikan contoh Saya mencoba bekerja keras dalam hal apapun Saya rasa dengan sering berganti posisi perlahan-lahan saya mulai beradaptasi Butuh waktu lama bagi saya untuk beradaptasi Tetapi saya rasa sekarang saya mengisi satu posisi dengan baik Begitu pengakuan Pyo Sungju Pyo juga mengungkapkan perasaannya saat terpilih dalam laga alustar dan menjadi MVP Menurut Pyo, pelatih Redspark memberinya peran untuk penerimaan bola dan bertahan Terima kasih telah menonton!